Saya sebenarnya gak nyangkai ya Maksudnya ada di Ada di kompon ini Saya itu sebenarnya menghindari Maaf juga buat wartawan semuanya Saya kan gak pernah menjawab Sebenarnya posisi saya itu suhu Saya memang bisa dibilang dikhianat Sama tua orang berdekat saya Dari pihak perempuan Sama laki-laki Yang laki-lakinya itu adalah Teman baik saya sendiri Sebenarnya hari Pas kejadian itu hari pertama Saya itu sudah memaafkan Tapi pakai caranya saya Saya gak nyangkanya ketika Saya mengetahui ada telepon Telepon laki-laki itu diganti Sama pihak wanita Dengan nama laki-laki Ya kalian semua juga laki-lakinya Ketika ada di posisi itu Mereka sekali untuk memaafkan Karena Maaf Saya tidak Tidak tahu mereka itu ngapain Saya juga tidak mau Suzon Cuman Dari rantai semua itu Karena ini sebenarnya Satu tahun ketidakjujuran itu ada Saya sendiri juga Kadang-kadang Saya gak percaya Jangankan kalian Saya juga gak percaya Apa yang terjadi sama saya Karena saya selama ini Cuman Menahan semuanya Selama satu tahun Sebut Paula Selingkuh dengan pria ini Baim Wong Saya tidak tahu mereka ngapain Dilansir dari suara.com Baim Wong akhirnya buka suara Mengenai alasan Menggugat cerai Paula Yang mengungkap rumah tangganya Hancur akibat perselingkuhan Yang dilakukan istrinya Menurut pengakuan Baim Paula dengan teman baiknya sendiri Hal ini semakin menambah luka Di patinya Ia juga mengaku Tidak menyangka Jika kisah cintanya dengan Paula Berakhir buruk Saya sebenarnya gak nyangka ya Jadi momen kayak gini Gak nyangka Ada di momen ini Saya tuh sebenarnya menghindari Maaf ini buat wartawan semuanya Saya kan gak pernah menjawab Kata Baim Wong Dalam konferensi pers Selasa 8 Oktober 2024 Sebenarnya Posisi saya itu sulit Saya memang bisa dibilang dihianati Sama dua orang terdekat saya Dari pihak perempuan Sama laki-lakinya Yang laki-laki Penyekinya itu Adalah teman baik saya sendiri Lanjut Baim Wong Papa Duara ini mengaku awalnya Sudah memaafkan perselingkuhan Paula Namun Hal itu berubah Saat Paula sering menelpon selingkuhannya Bahkan kata Baim Paula juga menyimpan nama selingkuhannya Di kontak ponsel Sebenarnya Hari pas kejadian itu Hari pertama saya itu sudah memaafkan Tapi pakai caranya Saya lah Saya gak nyangkanya Ketika saya mengetahui Ada telpon-telpon Laki-laki itu diganti Sama pihak wanita Dengan nama laki-laki Beber Baim Laki Situasi itu Kata Baim Membuatnya sulit Untuk memaafkan keduanya Apalagi Yang mengaku tidak tahu Apa yang dilakukan Paula Dengan laki-laki tersebut Iya Kalian semua juga laki-laki ya Ketika ada di posisi itu Berat sekali untuk memaafkan Karena maaf Saya itu tidak tahu Mereka itu ngapain Ucap mantan pacar Marsyana ini Meski tidak mausuk uzon Tetapi Baim sudah tidak tahan Dengan ketidakjujuran Paula Yang juga bagaku sudah Menahan perasaannya Terkait ketidakjujuran istrinya Selama satu tahun Saya juga tidak mausuk uzon Cuma dari rantai semua itu Karena ini sudah satu tahun Ketidakjujuran Ungkap ya kembali Saya sendiri juga kadang-kadang Saya suka gak percaya Jangankan kalian Saya juga gak percaya Apa yang terjadi sama saya Saya selama ini Cuma menahan semuanya Selama satu tahun Pungkas Baimuang kembali